Sehingga memang kita menyebutkannya adalah dukman atributif Jadi seolah-olah dukman tapi atributif Pak Fauzi saya ikut selfie dong Pak Nanti saya duduk situ Nah oleh karena itu Nah kemarin saya mau maju lagi Eh saya maju lagi loh bro DPR RI Oh kita dukung ketua katanya ya kan Apa dukungannya Ya ada kita kafe itu Boleh lah pakai hallnya katanya ya kan Oh baguslah nanti kita mau pakai Rupanya bukan free Kita diskon katanya Nah itu dukungan udah itu gitu Nah maksud saya Kita membaca mengenai yang disebut program atributif Versus program dari intinya Karena kami menyadari ini presentasi seperti ini bisa misleading sih Pak Itu kan sebetulnya dari awal Kami sebetulnya udah 2 tahun anggaran atau 3 tahun anggaran Kita menggunakan metode ini Itu kami mengantisipasi akan bisa disalah mengertikan seolah-olah kemenku itu beban di dukman Sehingga memang kita menyebutkannya adalah dukman atributif Jadi seolah-olah dukman tapi atributif Pak Fauzi saya ikut selfie dong Pak Nanti saya duduk disitu Nah oleh karena itu Pak Andreas Kami sampaikan juga Bahwa Mungkin tidak seperti korporasi Tapi kalau korporasi kan kita juga bisa melakukan sentralisasi dari fungsi-fungsi korporat Sehingga tidak masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri Katakanlah marketing sendiri, production sendiri, kemudian keuangan sendiri Jadi mereka bisa men-sentralis Nah untuk ini kita juga sama Kalau ini adalah suatu manajemen yang kita sebutkan tadi share services Jadi dulu mungkin Pak Andreas ingat tahun lalu saya sampaikan Bayar gaji Dulu itu masing-masing unit eselon satu memanajemen sendiri Sehingga kita punya jumlah orang Kalau tidak sampai Kalau salah sampai Sebanyak satker itu berarti sampai seribu Ada 61-67 satker yang ngurusin gaji itu masing-masing Nah Dengan adanya sekarang share services Decentralis dan by system Kita itu bisa motong Kalau tidak salah tinggal 200 ya Pak ya Kalau tidak salah 200 Berapa 30 Mungkin bisa dilihat Pak Sekzen Nanti Pak Sekzen Kayaknya Pak Sekzen ini lagi kebanyakan bahan Jadi bingung yang mana yang mau disampaikan Nanti kalau pas dukman 53 triliun Mungkin ya besok mulai Nanti malam mulai Membuat PR-nya Tapi ini saya ingat banget Karena tahun lalu kami menggunakan contoh itu Jadi share service seperti pembayaran gaji Yang tadinya dilakukan oleh masing-masing unit eselon satu Dengan diversifikasi seperti pajak yang paling besar Biar cukai Kemudian perbendaraan yang jumlah staffnya banyak Tapi kemudian yang lain Kita sekarang centralize menjadi satu sistem Ini juga kemudian mengurangi jumlah orang Dan juga kemudian menimbulkan efisiensi Demikian juga waktu procurement Pengadaan laptop dan yang lain-lain itu kita centralize Sehingga ini juga bisa mendapatkan bargain yang jauh lebih bagus Kemudian untuk berbagai nota dinas Kita sekarang sudah tidak melakukan sendiri-sendiri juga Pak Andreas Sehingga itu semuanya adalah tersistem Kita hampir sudah Mesin fotokopi Masih ada sih Tidak hilang semuanya Tapi hampir sudah tidak ada Dan hampir semua Dulu kalau bapak-bapak sering lihat saya bawa tas isinya Dokumen-dokumen ini sekarang jarang sekali Semuanya sudah elektronik Dan dengan adanya kita sekarang Electronic signature juga sudah di-approve BSSN Maka kita sekarang hampir semuanya sudah dalam bentuk Electronic digital Ini semuanya yang perubahan yang sangat besar Yang kemudian menimbulkan Makin Keinginan untuk membuat sinergi itu Dengan dukungan manajemen yang makin services Dan yang servisnya makin bisa dipastikan Dan tidak tergantung pada unit masing-masing Itu satu Sehingga Kalau kita lihat alokasi anggarannya Itu nampaknya menjadi kecil Karena Banyak tadi seperti penggajian Kemudian masalah IT system core Itu kan yang sebetulnya adalah Infrastruktur besarnya dari Kemengu Adalah di orangnya Dan sistem yang menopangnya Itu menjadi namanya Dukman Supaya tidak menimbulkan Persepsi bahwa ini seolah-olah Dikesekjenan saja yang gede Maka kita kemudian ini Dukman Tapi diatribusikan Untuk fungsi-fungsi tersebut Sehingga mungkin Bacanya tetap Pak Andreas Adalah yang tadi Total anggaran yang dibutuhkan Yang satu adalah Yang langsung Yang kedua adalah Yang atribusi Dari dukman Tapi sebetulnya untuk mereka Untuk masing-masing fungsi tadi Belanja negara Penerimaan negara Pengelolaan perbendaraan Kekayaan negara Dan risiko Serta kemudian Dukmannya sendiri Di dukmannya sendiri Kita punya tiga yang besar Yaitu Sekjen Irjen Dan BPPK Yang kemudian Masing-masing juga memiliki fungsi Yang sebetulnya Men-support Masing-masing unit tersebut Itu mungkin yang Tapi nanti saya bisa memahami Dan ini masih menjadi PR kita Untuk bisa menunjukkan Bagaimana sebetulnya Alokasi anggaran Dikaitkan dengan Tugas fungsi Dan responsibility yang besar Untuk Kalau unitnya besar Share service-nya besar Ya atribusinya Akan otomatis besar Karena kan sebetulnya Disitu juga ada unit cost Dari masing-masing Orangnya Tapi juga investasi sistem Pak Dolphy Seperti Cortex ini kan cukup besar Tapi dia multi years ya Dalam hal ini CESA itu relatifnya Bisa di-contain di dalam BACUK Tapi juga kita lihat Dia membutuhkan Biar singkat Misalnya begini Anggaran 2025-53 triliun Saya total Atribusinya Itu 43 triliun Atau 81% Itu fungsi Atribusi Nah Kalau 81% ini Jadi 90% Itu artinya Kinerjanya baik Atau bagaimana Maksudnya itu Mungkin kita belum Menghitung korelasi Seperti itu Tapi lebih karena sibuk Untuk melabelisasi Atau meng-assign Maksudnya Pak Jadi mungkin Mohon maaf Pak Dolphy Tapi ini pertanyaan bagus Kami akan coba Untuk lihat Karena bagus Untuk selalu melihat Apakah ini Korelasi dengan KPI Korelasi dengan Komplikasi fungsi Yang mereka hadapi Karena seperti tadi Saya juga melihat Beberapa itu Seperti Apa DJ PPR Itu kecil Tapi dia memiliki Atribusi yang sangat besar Karena Dia bukannya Mengelola Isu-isu utang Tapi mengelola resikonya Jadi Tapi pertanyaan Pak Dolphy Itu selalu Menambah Kita makin Pinter Pak Terus terang Karena pertanyaan Pak Dolphy Itu selalu Sangat tajam dan Substantif Untuk itu Jadi kami Membuat sekjen kita Juga makin Pinter Artinya Dek-dekan katanya Pak Dia gak bisa tidur Tapi memang pertanyaan yang memang Harus gitu Analytical terhadap Kinerja organisasi Kan tadi kami menyampaikan KPI Kemudian Output kegiatan Versus Assignment terhadap Angka Itu Saya selalu mengatakan Teman-teman Yang katanya punya data Analitik Banyak Yang buat Analisa Gitu Nah Permintaan Pak Dolphy Itu membuat kita Makin Makin Apa Bisa dipacu Untuk membuat Berbagai analisa-analisa Mengenai tadi Hubungan antara Kinerja organisasi Anggarannya Jumlah SDM-nya Dan bagaimana Atribusi Di masing-masing Tersebut Tapi ini PR Tolong Pak Sekjen Ditulis Pak Sekjen Di komputernya Jangan disini Nanti hilang Iminan 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 Ya sekalian aja Bu Tadi kan disebutkan Sebetulnya Salah satu indikatornya Itu adalah Berapa Aktivitas itu Seperti misalnya Pembayaran gaji Sebelum ada Share services Dan sesudah ada Share services Itu yang paling mudah Untuk membandingkannya Iya Kalau itu bisa Pak Akhirnya ada Seingat saya Tahun lalu ada Tapi tahun ini Kita sebetulnya Lagi seneng Karena formatnya Ini rada Dibuat lebih Macur Tapi kemudian Beberapa risiko Yang basic Tahun-tahun lalu Jadi tidak Terikutkan Nanti kami akan Untuk Pendalaman Kami akan Sampaikan Pak Andreas Kalau yang itu Ada banget Karena memang Itu yang menjadi Salah satu Pak Ketua Saya mau tambah juga Satu Pak Pesan aja Ini sekalian Ada gak ya Saya agak Mengganggu memang Dengan istilah-istilah Ini Dukungan Management Gitu kan Tapi Ternyata Anggarannya Banyaknya Di dukungan itu Padahal Kalau disebut dukungan Nah kemarin Saya mau maju lagi Eh saya maju lagi Loh bro DPRRI Oh kita dukung Ketua katanya Ya kan Apa dukungannya Ya ada kita Cafe itu Boleh lah pakai Hallnya katanya Ya kan Oh bagus lah Nanti kita mau pakai Rupanya bukan free Kita diskon katanya Nah itu dukungan Sudah itu gitu Nah maksud saya Maksud saya Saya akunten bu Kalau udah gak dapat Di mana-mana itu Di dukungan Di lain-lain gitu Biaya lain-lain Pendapatan Lain-lain gitu Itu kan dukungan Nah itu adalah Angka-angka yang kecil gitu Tapi ini Terbesarnya disitu Pindah dari Peniman negara Separuh Berkurang Pindah ke dukungan gitu Saya gak tahu Kalau ada Biar aja Beban Pak Sekjen lagi Bu Kita tambah Cari istilah yang Anu lah yang lebih Make sense gitu loh Masih Ya ini memberikan Kesan seolah-olah Jadi Ngombroh-ngombroh gitu ya Pak ya Gede gitu Yang kemudian Gak efisien gitu Malah justru yang disebut Yang nama-nama Yang soundbite-nya besar Seperti Pendapatan negara Kok malah cuma 2 triliun Gitu kan Itu misleading banget Itu ya Itu berarti Kesalahan kami Nanti kami koreksi Pak Istilah mengenai itu Tapi Poinnya begini Kemenku itu Sesudah kita lihat Organisasi dan anggaran Dan SDM-nya Selama beberapa tahun Bapak-bapak sekalian Ini karena yang Punya concern semuanya Kayaknya Adalah kita melihat Oh Cara kita berorganisasi Cara mengelola SDM Dan cara kita Mengelola anggaran itu Banyak Yang tidak match Padahal kita mengelola Satu instrumen yang sama Yang namanya APBN Yang gak bisa dikotak-kotakin Di masing-masing ini Itu satu Dengan pembelajaran itu Makanya kita kemudian Mere-design Cara kita Karena Organisasi dan SDM itu Tingkah laku dan kinerjanya Sangat tergantung Dari underlying Insentifnya Kalau insentifnya Masih dibuat Kotak-kotak kecil Tergantung dari Satker Bahkan tidak unit S1 Pak Gosirawan Tapi Satkernya yang menentukan Kamu boleh ngapain Kamu ngapain Ini kita kehilangan Narasi besarnya Kehilangan tujuan besarnya Nah ini yang kita Coba kemudian Reorganize Salah satu Kekuatan Kemenku Karena kita Sudah punya Balance Codecard Jadi ini Mendisiplinkan Cara berpikir kita Kita itu sebetulnya Mengapain Mengelola ekonomi Menggunakan Instrumen APBN APBN Keuangan negara Ada penerimaan Belanja Kemudian Perbendaraan Risiko kekayaan negara Jadi Tiga fungsi besar Ini Dalam Mengelola APBN Harus Bagaimana Supaya mereka Bisa berfungsi Ini yang kemudian Kita memutuskan Tadinya kan Masing-masing Kotak-kotak Sendiri-sendiri Sehingga Incentifnya Mereka tergantung Si bohir Yang membayar Disini Bukan pada Tujuan besarnya Kita kemudian Konsolidasikan Makanya Bapak-bapak Pak Andreas Pak Gusirawan Pak Dolfi Dalam hal ini Kita kemudian Mengintegrasikan SDM itu Menjadi satu Centralize Waktu itu Makanya kita bisa Melakukan berbagai Efisiensi Nah karena Decentralize itu Seperti tadi Dari mulai Absen Dari mulai Itu sehingga Dari irjen Kemudian Sekjen Dengan Sekretaris Masing-masing Unit Eselon 1 Kan tadinya Unit Eselon 1 Sekretaris Generalnya Itulah yang Menjadi Pemegang Organisasi Anggaran Dan SDM Di masing-masing Unit Eselon 1 Sekarang kita Paksa Untuk menjadi Consolidated Menyebabkan Tadi dari Mulai Share services Atau service Yang bisa Dishare Bersama-sama Pengajian Menjadi satu Tadi IT system Menjadi satu Itu Procurement Ini menyebabkan Kemudian Yang tadinya Kantong-kantong Lemak Yang kita Tidak tahu Kemudian Hilang semuanya Menjadi satu Benchmark Atau satu Practice Atau standar Governance Yang makin baik Sehingga Tidak ada Tidak ada Yang disebut Masing-masing Punya Kantong-kantong Sendiri Namun Kita juga Paham bahwa Kemengku Itu gede Sekali Pak Di masing-masing Daerah Juga Diversity Banyak Jadi tetap Kita memberikan Keleluasaan Namun Namun Kita mengatakan Anak-anak Yang harus Ditugaskan Di daerah Terpencil Ini bukan Punishment Itu adalah Bagian dari Rotasi Pengayaan Sehingga Tidak ada Stigma Pak Kalau saya Ditaruh di daerah Ini Berarti Kamu jelek Tidak ada Daerah jelek Tidak ada Tugas yang jelek Semua tugas Di Kemengku Adalah baik Terima kasih